Kini setelah lebih dari 26 tahun, hari di industri game, PES telah mengalami sejumlah perkembangan atau sederhana transformasi baik di segi grafis dan gameplay yang ditawarkan. Meluncur Perdana Perjalanan panjang game fenomenal ini dimulai dari diluncurkannya International Superstar Shocker alias ESS Oke men. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk sedikit mengulas tentang cikal bakal ataupun titik awal dan bentuknya game Pro Evolution Shocker adalah quiz yang kalian selalu mainin bareng temen-temen, bareng kakak ataupun besoru Jadi katakanlah mungkin kalian setiap hari mainin ataupun weekend mainin game Pro Evolution Shocker alas PES Tapi kalian belum tentu juga tau titik awal atau terjadinya atau terbetuknya game PES alas Pro Evolution Shocker itu kayak apa Nah gue akan ngancang kalian semuanya untuk dengerin ulasan dari gue mengenai titik awal ataupun sejarah terbetuknya game PES Pro Evolution Shocker Oke men, konten kali ini kita didukung langsung oleh Distro Zaman Akhir Buat kalian yang nyari fashion trendy, fashion keren ataupun fashion yang lagi up untuk tahun-tahun ini Kalian bisa cek atau bisa order langsung di Distro Zaman Akhir ya men ya Kalian bisa order langsung dari Shopee ataupun Tokopedia Mereka menyediakan fashion trendy, fashion keren untuk kalian yang masih muda Jadi kalian jangan sampai ketinggalan dengan fashion trendy masa kini ya men ya Jadi yang gue pake ini, ini adalah kaos dari Distro Zaman Akhir Jadi kalian bisa cek langsung di fanpage mereka ya men ya Oke lanjut Oke men, Konami adalah studio game dibalik besarnya game Pro Evolution Shocker alas PES Atau untuk dekade 90-an itu namanya adalah Winning Eleven Jadi sejak diluncurkan pada tahun 1995 PES sudah menjadi salah satu game favorit yang menempati hati penggemar olahraga sepak bola Game bertempatan sepak bola memang cukup beragam Seperti FIFA misalnya Game besutan Electronic Arts atau disebut juga EA Swords sekarang Ini menjadikan gameplay yang serupa dengan PES Kini setelah lebih dari 26 tahun hari di industri game PES telah mengalami sejumlah perkembangan Atau sederhana transformasi Baik di segi grafis dan gameplay yang ditawarkan Meluncur perdana Perjalanan panjang game fenomenal ini dimulai Dari diluncurkannya International Superstar Shocker alias ISS Pada tahun 1994 di Jepang Pada debut pertamanya ISS langsung mendapat perhatian publik Dan dikenal sebagai game sepak bola terbaik di masanya Game ini dilengkapi dengan beberapa metode permainan Seperti open game pertandingan persahabatan antar player Antar CPU atau hanya menyaksikan CPU mengontrol kedua tim International Cup, simulasi piala dunia, FIFA Dan ada 32 tim yang berpartisipasi dalam mode tersebut World Series sebuah kompetisi liga Dimana semua tim bertanding satu sama lain dengan sistem poin Training serangkaian tantangan yang disediakan untuk mengasah kemampuan anda men Salah Eja Nama Karakter Setelah sukses pada debut pertamanya pada tahun 1995 Konami kembali meluncurkan International Super Soccer Deluxe Atau World Soccer Winning Eleven untuk Nintendo 64 dan Playstation ISS Deluxe memiliki animasi yang realistis Dan para pengguna dapat memilih dari 6 formasi dan 8 strategi Serta dapat bersaing dengan 36 tim nasional dengan pemain terkenal Pemain terkenal seperti Carlos Valderrama, Roberto Baggio, Fabrizio Revanelli, Jordan Leskov Sayangnya yang ditampilkan bukan nama yang sesungguhnya men Atau nama yang sebenarnya Seperti Capitale untuk nama Gabriel Batusuta Mode yang disediakan pada IS Deluxe tidak jauh berbeda dengan pendahulunya Generasi Spesial Platform Pada tahun 1997, Konami memperkenalkan Generasi penerus internasional Super Soccer 64 Atau yang lebih dikenal dengan Jikiya World Soccer di Jepang Game ini dirilis Konami untuk konsol Nintendo 64 Dan tidak ada penambahan mode khusus di dalam ISS 64 Hanya beberapa penambahan tim dan perpindahan transfer pemain Pada tahun yang sama, Konami juga meluncurkan International Super Soccer Pro atau yang lebih dikenal dengan Winning Eleven 97 Ini adalah seri pertama ISS yang diluncurkan khusus untuk platform Playstation Game ini memiliki 32 tim internasional 4 stadion yang berbeda 13 formasi tim yang dipadukan dengan 8 strategi yang unik Dan beberapa mode yang disisipkan Seperti ekshibisien mode Ataupun Internasional Liga International Cup Dan Penalti Kicks Strategi Multi Platform Berselang setahun setelah peluncuran ISS Pro Konami langsung meluncurkan dua game untuk platform berbeda International Super Soccer 98 Untuk Nintendo Dan International Super Star Soccer Pro 98 Atau Winning Eleven 3 untuk Playstation ISS 98 memiliki beberapa fitur tambahan Seperti daftar tim yang diperulas menjadi 52 Menambah jumlah pemain menjadi 20 orang di setiap tim 3 stadion baru Dan 5 tingkat kesulitan Dan editor player yang memungkinkan kalian Bisa mengedit pemain sesuka keinginan kalian men Serta menambah beberapa negara baru Seperti Piala Dunia 1998 Peluncuran 3 versi game sekaligus Pada tahun 2000 Regrenasi kembali diumumkan Konami Dengan menerbitkan International Super Soccer 2000 Winning Eleven 2000 Dan Winning Eleven 4 Sayangnya dalam ISS 2000 Dan Winning 2000 Tidak ada fitur spesial yang ditabahkan Konami Hanya perubahan komposisi pemain di setiap tim Tetapi Winning Eleven 4 Ada penambahan 2 pemain baru Dalam squad tim Jepang Serta penambahan Yel-Yel Supporter Lahirnya Pro Evolution Shocker Di tahun 2001, Konami meluncurkan dua square ESS pada PS2 yang dikenal sebagai Pro Evolution Soccer dan Winning Eleven 5. Dari sinilah kemudian kedua game ini berubah menjadi versi yang sangat berbeda karena Konami Computer Entertainment Osaka atau disingkat dengan KCEO mengambil alih pembuatan Pro Evolution Soccer. Sedangkan untuk Winning Eleven diserahkan ke Konami Computer Entertainment Tokyo alih disingkat dengan KCEO. Mulai Mendapat Tempat Pada tahun 2002, kedua game ini mulai mendapat porsi yang berbeda setelah peluncuran Winning Eleven 6 yang sangat diterima di Jepang dan Pro Evolution Soccer 2 yang menguasai pasar Eropa Man. Merasa sukses dengan keduanya, Konami kembali meluncurkan berturut-turut game Winning Eleven 7, Winning Eleven 8, Pro Evolution Soccer 3, Pro Evolution Soccer 4, dan Pro Evolution Soccer 5 di tahun 2003 sampai 2005. Dalam versi terbarunya ini, Pro Evolution Soccer sudah dapat dimainkan di platform PCman. Kebuntuan Inovasi Seperti yang kalian dengar tadi, tidak ada perubahan yang berarti dari Winning Eleven 7 sampai Winning Eleven 8, dan Pro Evolution Soccer 3 sampai Pro Evolution Soccer 5. Hal ini sangat disayangkan mengingat banyaknya penggemar yang menunggu perubahan konsep dari Konami. Dan banyak yang merasa bosan dengan fitur-fitur yang sama di setiap tahun-tahun terbarunya. Kebuntuan Inovasi nampaknya tengah menyelebut di pihak Konami, dan mungkin inilah yang menjadi penyebab bergabungnya kembali kedua game ini. Dua Game Menjadi Satu Pada Tahun 2007, Dua Game ini bersatu, dan meluncurkan versi terbarunya yaitu Pro Evolution Soccer 6, atau yang lebih dikenal dengan Winning Eleven Pro Evolution Soccer 2007, disinilah awal dari kebagian game sejuta umat Pro Evolution Soccer. Karena Konami juga meluncurkan versi untuk Xbox 360, dimana pada tahun yang sama, konsol ini menjadi pesaing utama PlayStation 2. Dan versi yang diluncurkan untuk Xbox, tersedia juga untuk fitur online game, dan dengan fitur ini, Anda bisa bermain tanpa ada gaguan sektor grafik. Atau untuk anak-anak zaman sekarang nyebutnya itu lag. Lag ya men ya, nge-lag. Pada tanggal 26 Oktober 2007, Konami menuncurkan Pro Evolution Soccer 8, yang ditunjukkan untuk beberapa konsol seperti Windows, Vive, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, atau juga Xbox 360 dan Mobile. Semakin percaya diri Konami meluncurkan generasi baru yaitu Pro Evolution Soccer 2009, atau biasanya disingkat dengan PES 9, pada akhir tahun 2008. Sang pencipta Shinggo Takatsuka mengatakan bahwa mereka telah memperbaiki, merekonstruksi, dan mendapatkan sedikit fitur-fitur baru pada PES 9. Fitur baru yang ditambahkan yaitu mode Become of Legend. Di sini Anda bisa menitikari layaknya seorang pemain profesional. Mode Master Liga yang memiliki dua tingkat menegoisasi. Yang pertama, menegoisasi dengan klub pertama, dan menegoisasi dengan pemain yang dituju. Pada musim gugur tahun 2009, regrenasi kembali terjadi dengan meluncurkan Pro Evolution Soccer 2010. Dalam PES 10, Konami kembali memperbaiki keurangan yang terjadi di PES 9. Serta pergantian nama dan lisensi baru di Liga Eropa yang sebelumnya bernama Eropa Liga menjadi UEFA Cup. Masuknya partner baru. Pro Evolution Soccer 2011 atau yang banyak disingkat dengan PES 11 dan lebih dikenal dengan World Soccer Winning Eleven 2011 di Jepang adalah game sepak bola yang dikembangan Konami. Dengan mengandang Blue Sky Team untuk sebagian produksi. Game ini diumumkan pada tanggal 9 Februari 2010 dan dirilis pada 30 September 2010 untuk PC, PS3, Xbox 360. Dalam game ini terdapat penambahan lisensi pada Copa Libertadores, serta menurut teman-teman yang sudah memainkan, perubahan yang terasa untuk PES 11 yang dijalankan di PC terjadi di sektor view camera, perubahan susunan formasi, dan kontrol pemain yang sedikit lebih susah dari sebelumnya. Pro Evolution Soccer 2012 atau juga yang dikenal dengan PES 12 atau juga lebih dikenal dengan Winning Eleven 2012 adalah sequel lanjutan dari PES 2011 yang peluncurannya diumumkan pada tanggal Mei 2011 dan dirilis untuk PC, PSP, PS2, PS3, Y, dan Xbox 360. Studio asal Jepang ini merilis game secara eksklusif untuk ponsel Xperia Play, Sony Edition, dan 3DS Nintendo. PES versi terbaik Pada tahun 2012, Konami melanjutkan perilisan untuk PES 2012 yaitu PES 2013. PES 2013 dirilis pada tanggal 20 September 2012. Game ini dirilis untuk Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Portable, Y, Nintendo, dan 3DS. Berbeda dengan dua versi sebelumnya, PES 2013 tidak dirilis untuk dihukungan perangkat ponsel. Kenapa gue bilang game ini adalah game versi terbaik? Karena di tahun 2022 ini masih banyak yang memainkan PES 2013. Banyak banget di rental-rental juga masih kayak rental konsol PS3. Itu banyak banget, masih banyak di area luar Jawa yang masih memainkan PES 2013. Generasi Fox Engine Pada tanggal 19 September 2013, Konami meluncurkan karya terbarunya yaitu PES 2014. Game ini dirilis untuk PlayStation 3, PlayStation 2, Microsoft Windows, PlayStation Portable, Nintendo 3DS, Xbox 360. Sementara pada PES 2014, Konami akhirnya melibatkan mesin game Vogue Engine dan HVogue Engine dalam proses pembuatan game ini. Banyak yang bilang versi ini adalah versi gagal menurut seloteh netizen, ya menurut gue sih alumrah. Karena disini Konami dari transisi dari PES 2013, PES 2014 dengan sistem baru Vogue Engine yang namanya... Ya, ibarat kata ini adalah game trial-nya Konami untuk sistem baru Vogue Engine-nya ya mennya. Kalah saing dari FIFA Pro Evolution Soccer 15 atau disingkat dengan PES 2015, diwilis pada tanggal 19 November 2014. Game ini dibuat untuk PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows. Setelah hampir 15 tahun berselang, popularitas seri game PES masih bisa memenangkan hati pemain. Hal ini dilihat dari angka penjualan PES 2015 yang menerus 1,72 kopi game. Namun, angka tersebut masih terbilang kecil apabila dibandingkan dengan angka penjualan pesaingnya yaitu FIFA 15. Yang terjual hampir sampai 18 juta kopi, men. Sebagai informasi, PES 2015 dirilis untuk konsol PS2 termasuk dukungan pada PS4 dan Xbox One. TITIK TERAN PES 2016 dirilis pada tanggal 15 September 2015. PES 2016 dapat dimainkan di PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows. Tidak lama setelah dirilis PES 2016, langsung masuk dalam nominasi The Game Awards for Best Sport atau Racing Game. PES 2016 menunggui pujian dari segi gameplay yang disajikan. Konami bahkan memberikan pembaruan gratis lisensi. Turnamen UEFA Euro 2016 termasuk mode MyClub pada game PES 2016. PENJUALAN BESAR Pada tagal September 2017, PES 2017 pertama kali dirilis pada perangkat PS4, Xbox One, Android, serta iOS. Game ini juga hadir pada perangkat PC meski mendapat kritik karena menyajikan gratis yang mirip dengan versi konsol. PES 2018 kemudian meluncur dengan membuat sejumlah perbaikan dari generasi sebelumnya. Hal ini sukses mendongrak dengan angka penjualan 150 juta kopi, tapi untuk game mobile. Pada PES 2019, akhirnya hadir di PS3 dan Xbox 360. Game ini merupakan satu-satunya seri PES yang tidak disertakan pada turnamen UEFA. Lahirnya Generasi E-Football Konami kemudian meluncurkan E-Football 2020. Meski dikemas dalam judul baru, game ini masih mengusung gameplay yang hampir sama, serupa dengan seri game sebelumnya. Bedanya, game ini kedatangan mode match die yang bisa dimainkan secara online. E-Football PES 2020 juga telah menggunakan Unreal Engine 4 yang mendorong angka penjualan game ini hingga 300 juta di perangkat mobile. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Konami tidak merilis game baru pada tahun 2020. Studio game ini justru merilis pembaruan bertajuk E-Football PES 2021 Session Update. Pembaruan untuk game PES 2020 ini menyajikan tambahan liga dan tim sepakula serta dukungan untuk konsol next-gen seperti Xbox Series X dan S. Hingga pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 30 September, Konami mengganti nama PES dengan E-Football 2022 untuk game PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, dan S. Berbeda dengan pendahulunya, game ini menanggalkan embel-embel PES yang selama ini erat dengan identitas game tersebut. Namun, alih-alih membawa perubahan positif, E-Football 2022 mendapat banyak ulasan yang buruk di situs distribusi game milik Valve dan Steam Store. Penilaian negatif ini dilatar belakang oleh kekecewaan pemain terhadap gameplay yang disuguhkan Konami di E-Football 2022. Tak sedikit yang mempermasalahkan minimnya konten yang tersedia di dalam game. Selain itu, visualisasi karakter dalam E-Football 2022 dinilai nampak tidak realistis dan sangat jauh berbeda dengan karakter aslinya. Sebagai contoh, rupa karakter Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi masih jauh berbeda dengan wujud asli keduanya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian men untuk E-Football 2022? Jadi, untuk kalian yang user PS3, kayaknya nggak terlalu ngerasain deh. Karena kebanyakan yang di game di PS3 itu adalah, basicnya adalah game PES 2018 yang di-update setiap tahunnya, setiap tahunnya gitu ya. Jadi, basicnya ya di PES 2018 men. Berbeda dengan untuk kayak pengguna PS4, PS5, Xbox, terus PC atau Steam, mereka akan merasakan atmosfer peluncuran E-Football 2022. Yang menurut gue, Konami blunder lah. Dalam arti kata, mereka bermain-main dengan engine baru, yang kata kenal ya Unreal Engine. Sedangkan pesaingnya FIFA udah dari tahun-tahun kemarin, dan FIFA itu setiap tahunnya mengembangkan, selalu menutup hal-hal yang dikira bug, pasti begitu setiap tahunnya. Dan tahun ini, Konami baru melahirkan generasi itu. Jadi ya, mereka blunder menurut gue sih. Jadinya harusnya mereka tetap konsisten di gameplay yang kemarin dengan grafik yang baru gitu lah. Karena, rata-rata orang main PES itu, kebanyakan adalah mereka menjadi gameplaynya. Ya mau gimana lagi, gameplay untuk PES, untuk Konami, itu kita udah mainkan dari zaman dulu ya. Jadi kemungkinan kalian banyak lah user PES, itu yang beralih ke FIFA kayaknya. Karena karakter gamenya, gamenya juga hampir sama sih dengan FIFA. Makanya, ngapain kita main game yang kayaknya baru lahir dan masih acak-acakan, mending kita ke FIFA aja yang sama-sama gamenya itu sama ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nemenin gue untuk membahas jarah PES yang banyak kalian mainin, yang sering kalian mainin. Sekarang kita bahas dari awal sampai penghujung akhir 2022. So, buat kalian yang masih rayain liburan, yang masih pada mager-mager, pada apa lagi sih sekarang musim hujan, pasti lagi malas-malesan dan lebih enaknya kita ke game. Jadi, jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar, men. So, happy gaming!